Jitiansing dan Kunwu meninggalkan Monarch Mansion dan bergegas ke hutan Guiyan di luar kota untuk mencari Jike. Setelah menerima perintah Kunwu, penjaga iblis dari Star Moon Villa juga bergegas ke hutan Guiyan dan mulai mencari di sekitarnya. Sejak matahari terbit hingga sore hari, rombongan sudah mencari selama enam jam. Dengan hutan Guiyan sebagai pusatnya, semua orang mencari area dalam radius 500 mil. Pada akhirnya, Jitiansing lah yang menemukan Jike. Ketika dia menemukan Jike, itu berada di dekat sebuah kuil yang ditinggalkan jauh di pegunungan. Di luar kuil kuno yang terbengkalai dan bobrok, ada jalan batu rusak yang tertutup daun-daun berguguran. Di sisi kiri jalan ada patung batu hitam kuno, dan di sisi kanan ada pohon belalang tua setinggi 100 meter. Jike sedang berbaring di bawah pohon belalang tua, bersandar di batang pohon yang kasar dan tidur dengan nyenyak. Kuil kuno yang tidak diketahui ini tersembunyi jauh di dalam pegunungan dan tidak pernah dikunjungi selama bertahun-tahun. Jika Jitiansing tidak berhati-hati dan menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mendeteksi aura Jike, akan sulit menemukan tempat ini. Setelah dia menemukan Jike, dia melihat bahwa Jike aman dan sehat. Tidak ada luka di tubuhnya dan kekuatan hidupnya sangat stabil. Baru kemudian dia menghela nafas lega. Namun, dia memanggil Jike beberapa kali, tetapi dia tidak bisa membangunkannya. Tidak lama kemudian, Kunwu juga bergegas mendekat dan mendarat di bawah pohon belalang tua itu. Seperti Jitiansing, dia melihat bahwa Jike aman dan sehat dan merasa lega. Namun, mata Jike masih tertutup dan dia tertidur lelap. Dia tidak bereaksi terhadap apapun di sekitarnya. Kunwu melihat ada yang tidak beres dan dengan cepat berteriak, Keke, ada apa? Bangun! Namun, itu tidak berguna. Jike masih tertidur lelap. Kunwu menoleh untuk melihat Jitiansing dan bertanya dengan nada khawatir, Tiansing, apa yang terjadi? Bagaimana keke menjadi seperti ini? Jitiansing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius, Aku tidak tahu apa yang membuatnya tertidur lelap. Aku tidak bisa membangunkannya apapun yang terjadi. Saat dia berbicara, dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya dan menggunakan indra spiritualnya untuk menjelajahi kuil kuno tidak jauh dari sana. Pada akhirnya, semuanya normal. Pohon belalang tua, patung batu kuno, dan kuil yang ditinggalkan dan bobrok semuanya normal. Jitiansing mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia kemudian berkata dengan suara yang dalam, Kunwu, kita tidak bisa tinggal lama di sini. Mari kita bawa kekembali ke Monarch Mansion terlebih dahulu. Dia tertidur lelap, dan situasinya sedikit aneh. Mari kita kembali dan perlahan mencari tahu alasannya. Kunwu secara alami mengangguk setuju. Setelah itu, Jitiansing membawa Jike ke langit dan terbang kembali ke Monarch Mansion dengan kecepatan kilat. Kunwu memberi perintah kepada penjaga Star Moon Manor dan dengan cepat mengikuti Jitiansing kembali ke Monarch Mansion. Hampir dua jam kemudian, keduanya kembali ke istana Tiansing bersama Jike. Jitiansing membawa Jike ke ruang latihan rahasia dan meletakkannya di tempat tidur batu Giyok Es yang digunakan untuk penyembuhan. Kemudian, dia menggunakan kekuatan indera spiritualnya dan menggunakan mata suksin dharma untuk mengamati Jike dengan cermat untuk mencari tahu alasan mengapa dia tertidur lelap. Kunwu berdiri di samping dan menatap Jike dengan cemas dan cemas, menunggu hasil penyelidikan Jitiansing. Setelah seperempat jam, dia melihat bahwa Jitiansing telah menyelesaikan penyelidikannya. Dia dengan cepat bertanya, Jitiansing, bagaimana situasi keke? Kenapa dia tidurnya? Jitiansing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius, aku telah memeriksa tubuhnya dengan hati-hati. Tidak ada yang salah dengan tubuh ke, dan dia tidak mengalami luka apapun. Sepertinya dia tertidur. Lalu mengapa dia tidurnya nyak? Pasti ada alasannya. Kunwu khawatir dan berkata dengan cemas, Jitiansing, mari kita minta guru dewa untuk melihatnya. Baiklah, aku akan pergi dan bertanya kepada guru dewa bulu hitam sekarang. Jitiansing memiliki ide yang sama dan setuju tanpa ragu. Dia terbang keluar dari istana Tiansing dan bergegas ke istana bulu hitam secara pribadi untuk meminta guru dewa bulu hitam untuk merawat Jike. Dua jam kemudian, dia membawa guru dewa bulu hitam kembali ke ruang rahasia. Jike bukan pangeran rumah raja, jadi guru dewa bulu hitam bisa mengabaikannya. Namun, dia sangat memikirkan Jitiansing dan menggunakan teknik rahasia jiwa ilahi untuk merawat Jike demi Jitiansing. Dia berdiri di samping tempat tidur batu giok es dan menggunakan teknik rahasia jiwa ilahi untuk melepaskan cahaya putih pekat yang menyelimuti Jike. Desir. Cahaya putih jiwa ilahi mengandung kekuatan misterius khusus. Segera, dia mengetahui situasi Jike. Guru dewa bulu hitam menarik cahaya putih jiwa ilahi dan menoleh ke Jitiansing. Dia berkata dengan ekspresi serius, Tiansing, Jike tidak terluka dan hidupnya tidak dalam bahaya saat ini. Namun, roh jiwanya tertidur lelap. Sepertinya dia sedang dalam mimpi dan tidak bisa bangun. Mimpi itu berasal dari kedalaman roh jiwa dan tidak dapat dibangunkan dengan cara normal. Kami hanya bisa memasuki mimpinya dan mencoba membangunkannya. Mendengar kata-kata guru dewa bulu hitam, ekspresi Jitiansing dan Kunwu berubah dan mengungkapkan ekspresi khawatir. Kunwu bertanya dengan cemas, Guru dewa bulu hitam, apa yang akan terjadi jika Keket tidak bisa bangun? Guru dewa bulu hitam berkata dengan tenang, kemudian dia akan tertidur lelap dalam mimpi selamanya dan kehilangan dirinya sendiri. Tidak akan ada perbedaan antara hidup dan mati. Tidak, kita tidak bisa membiarkannya tidur seperti ini selamanya. Jitiansing menggelengkan kepalanya dan bertanya kepada guru dewa bulu hitam, Guru dewa, bagaimana kita bisa memasuki mimpinya dan membangunkannya? Guru dewa bulu hitam berpikir sejenak dan berkata dengan nada serius, saya telah menguasai teknik mistik jiwa ilahi kuno yang disebut mimpi debu hitam. Ini dapat membantu Anda memasuki mimpinya. Namun, hanya orang-orang terdekatnya dan orang-orang yang paling dia percayai yang dapat memasuki mimpinya dan memiliki kesempatan untuk membangunkannya. Namun, tidak ada yang tahu seperti apa mimpinya. Jika Anda sembarangan memasuki mimpinya, mungkin ada bahaya yang tidak terduga. Jika Anda ingin membangunkannya, sebaiknya Anda mendiskusikan dengan hati-hati siapa yang harus memasuki mimpinya. Jitiansing dan Kunwu saling memandang dan berkata serempak, biarkan aku melakukannya. Setelah mengatakan itu, mereka berdua terdiam sejenak. Kunwu dengan cepat menjelaskan, Tiansing, saya saudara laki-laki keke. Dia meninggalkan kami tidak lama setelah dia lahir. Kami berhutang terlalu banyak padanya. Aku tidak akan membiarkan dia menderita bahaya apapun. Biarkan saya menyelesaikan tugas membangunkannya. Jitiansing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada serius, Kunwu, ini terjadi karena aku. Aku harus menyelesaikannya. Kalau tidak, aku tidak akan merasa nyaman. Aku menyakiti hati keke. Mimpinya kemungkinan besar terkait dengan saya. Oleh karena itu, lebih cocok bagiku untuk membangunkannya. Tapi, Kunwu masih khawatir dan ingin membujuknya. Namun, Jitiansing berkata dengan nada tegas, tidak ada tapi. Sudah diputuskan. Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Guru Dewa Bulu Hitam dan berkata dengan ekspresi serius, Guru Dewa, kamu bisa mulai menggunakan teknik mistik. Guru Dewa Bulu Hitam sedikit menganggup dan berkata dengan ekspresi serius, Tiansing, karena kamu telah memutuskan untuk memasuki mimpi jika kamu harus mengingat satu hal. Mimpinya mungkin aneh. Apapun yang Anda lihat, jangan bingung. Itu semua ilusi. Apapun bahaya yang Anda dan dia temui, Anda harus tetap hidup. 892 Setelah mendengarkan nasihat Guru Dewa Heiyu, Jitiansing dan Kunwu sama-sama mengerutkan kening. Ini sebenarnya sangat aneh. Jika seseorang mati di alam mimpi, jiwanya juga akan hancur. Mereka berdua tidak pernah berpikir bahwa sesuatu yang ilusif seperti alam mimpi akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Guru Dewa Heiyu menganggup dan berkata dengan serius, jika dipengaruhi oleh semacam kekuatan jiwa, itulah sebabnya dia jatuh ke alam mimpi spiritual dan tidak bisa bangun. Alam mimpi spiritual ini aneh dan berbahaya. Anda harus berhati-hati saat menghadapinya. Saat Anda memasuki alam mimpi, Anda hanya bisa membangunkan jika dan membiarkan alam mimpi spiritual menghilang. Hanya dengan begitu Anda dan dia bisa bangun. Jika tidak, Anda akan menjadi seperti dia, selamanya terjebak dalam alam mimpinya tanpa ada cara untuk melarikan diri. Guru Dewa Heiyu terdiam beberapa saat sebelum melanjutkan, Ji Tianxing, lebih baik kamu berpikir dengan hati-hati sebelum membuat keputusan. Kun Wu juga memandang Ji Tianxing dengan wajah penuh kekhawatiran. Dia menyarankan, Tianxing, ini terlalu berbahaya. Ji Tianxing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, tidak peduli betapa berbahayanya itu, aku harus mencoba yang terbaik untuk membangunkan keke. Tidak peduli apa, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Aku tidak akan membiarkan dia terluka. Melihat betapa bertekadnya dia, Guru Dewa Heiyu dan Kun Wu berhenti membujuknya. Tianxing, kamu juga berbaring di kasur Ichijade. Berbaringlah di samping Ji Ke. Guru Dewa Heiyu menunjuk ke kasur Ichijade dan berkata dengan ekspresi serius. Ji Tianxing mengikuti instruksinya dan berbaring di samping Ji Ke. Tutup matamu dan rilekskan pikiran dan jiwamu. Aku akan menggunakan teknik rahasia mimpi debu hitam. Ji Tianxing melakukan apa yang diperintahkan. Dia menutup matanya dan membiarkan pikiran dan jiwanya rileks. Setelah itu, Guru Dewa Heiyu membuat segel tangan dan melepaskan cahaya jiwa putih yang misterius. Dia mengeluarkan banyak segel dan mulai menggunakan teknik rahasia Black Dust Dream. Sinar cahaya jiwa putih mendarat di tubuh Ji Tianxing dan Ji Ke dan menyelimuti mereka. Setelah seratus napas waktu, tubuh mereka ditutupi oleh cahaya jiwa putih. Ji Tianxing secara bertahap kehilangan kesadaran dan tertidur lelap. Jiwanya dilindungi oleh cahaya putih jiwa ilahinya, dan dia diam-diam memasuki mimpi Ji Ke. Sua. Ji Tianxing hanya melihat kilatan cahaya putih di depan matanya, dan kemudian dia datang ke dunia lain. Dia muncul di jalan yang lebar dan rapi dari udara tipis, melihat sekeliling dengan kebingungan dan kebingungan. Itu adalah kota kuno dan megah. Langit biru dan matahari bersinar cerah. Dia berdiri di jalan lebar yang diaspal dengan lempengan batu biru. Kedua sisi jalan penuh sesak dengan manusia dan setan. Setidaknya ada 10 ribu dari mereka. Di belakang kerumunan ada deretan toko, gedung tinggi, dan istana. Jalanan dipenuhi dengan keriuhan suara. Warga sangat bersemangat, berbisik dan bersorak seolah menyambut kedatangan toko penting tertentu. Jadi ini mimpi Ke. Ji Tianxing awalnya berpikir bahwa mimpi Ji Ke tidak masuk akal dan aneh, dan kemungkinan besar beberapa adegan yang tidak terduga akan muncul. Namun, dia tidak pernah menyangka mimpi Ji Ke akan seperti ini, dan rasanya agak familiar. Jalan batu biru di bawah kakinya, manusia dan iblis di sisi jalan, dan deretan toko dan rumah. Semuanya persis sama dengan jalan di Central State City. Tawa warga yang tak terhitung jumlahnya jelas memasuki telinganya. Ekspresi wajah warga, mata mereka yang hidup, semuanya begitu realistis. Dia berdiri di jalan batu biru, tapi dia tidak tahu apakah dunia ini nyata atau palsu. Tidak jauh darinya, beberapa manusia sedang berbicara dengan penuh semangat. Hari ini sangat meriah dan hidup. Semua warga kota telah waspada. Itu benar. Lagi pula, hari ini adalah hari pernikahan Tuan Mudaji, bagaimana mungkin tidak meriah. Ini bukan hanya Central State City kami, semua warga dunia mengetahui kabar baik ini. Kenapa sedan pengantin belum juga datang? Saya benar-benar ingin melihat keanggunan tak tertandingi Tuan Mudaji dengan mata kepala sendiri, dan melihat pengantin wanita yang sangat cantik. Tuan Mudaji adalah putra kaisar yang luar biasa, sudah merupakan berkah bagi kami untuk dapat melihatnya. Adapun istri cantik Tuan Mudaji, bagaimana dia bisa membiarkan kami melihatnya? Aku bahkan tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa jika dia bisa menikah dengan Tuan Mudaji, bagaimana dia bisa menjadi wanita biasa. Dia pasti kecantikan tiada taraf yang bisa menjatuhkan kota. Ketika Jitiansing mendengar diskusi ini, dia langsung mengerutkan kening, dan hatinya dipenuhi keraguan. Keajaiban putra kaisar, Tuan Mudaji. Dia akan menikah hari ini. Tuan Mudaji yang mereka bicarakan, mungkinkah aku? Pada saat ini, warga di kedua sisi jalan tiba-tiba bersorak gembira. Lihat, sedan pengantin ada di sini. Ada di sini, di sini. Pengantin wanita akan datang. Jangan menghalangi saya, saya ingin melihat Tuan Mudaji dengan mata kepala sendiri. Ketika Jitiansing mendengar sorakan yang menggelegar, dia buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihat ke ujung jalan. Dia melihat bahwa di ujung jalan batu biru, ada sekitar 200 orang penjaga kehormatan berjalan perlahan. Itu adalah prosesi pernikahan yang hikmat dan husuk. Ada hampir 200 penjaga dan pelayan, semuanya mengenakan pakaian merah cerah. Ada puluhan penjaga yang menabuh gong dan gendang, memainkan musik yang riang gembira. Ada puluhan penjaga dalam prosesi tersebut, memegang lampion merah cerah dan bunga merah, serta banyak tirai kasa merah. Ada puluhan pelayan berbaju merah, membawa keranjang bunga. Mereka melambaikan tangan ramping mereka dan menyebarkan bunga ke langit. Ada juga lebih dari 30 penjaga elit yang menjaga sekitar kereta bunga besar. Sedan giyok itu terbuat dari emas, giyok, dan batu mulia. Itu sangat mewah dan indah, dan permukaannya bertatahkan ratusan bunga berwarna-warni. Itu luar biasa. Enam kuda naga yang tampan menarik sedan giyok itu berdampingan, perlahan bergerak di sepanjang jalan batu biru. Di dalam tandu pengantin yang dibalut bunga segar, samar-samar terlihat seorang wanita muda yang mengenakan gaun pengantin merah cerah dan kerudung merah. Meskipun wajah wanita itu tidak dapat dilihat dengan jelas, hanya dari sosoknya yang samar-samar, orang dapat mengatakan bahwa dia adalah seorang wanita cantik yang dapat menjatuhkan sebuah kota. Ji Tianxing berdiri di jalan dan menatap prosesi pernikahan. Ekspresinya menjadi agak rumit. Tentu saja, dia menyadari bahwa hampir 200 penjaga dan pelayan adalah penjaga kehormatan istana Tianxing. Adegan di depannya adalah adegan dia menikahi pengantin wanita. Tapi dia tahu bahwa ini adalah mimpi jika, dan bukan sesuatu yang terjadi di dunia nyata. Dia sedikit gugup dan sedikit bingung. Karena dia tidak tahu siapa wanita cantik yang mengenakan gaun pengantin dan kerudung merah di dalam sedan pengantin yang indah dan cantik itu. Tanpa disadari, prosesi pernikahan semakin dekat dengannya. Suara gembira gong dan genderang menjadi memekakan telinga. Orang-orang di kedua sisi jalan hanya memperhatikannya sekarang, dan mereka semua memandangnya dengan tatapan yang rumit. Banyak orang berdiskusi dengan bingung, dan beberapa orang bahkan memarahinya, menyuruhnya pergi. Tapi Ji Tianxing berdiri di tengah jalan, matanya tertuju pada sosok merah cantik di sedan pengantin, dan dia tidak berniat memberi jalan. Akhirnya, prosesi pernikahan sudah ada di hadapannya, dan harus dihentikan. Suara gong dan genderang yang memekakan telinga berangsur-angsur berhenti, dan banyak penjaga serta pelayan memandangnya. Mata orang-orang di kedua sisi jalan juga tertuju padanya. Adegan menjadi tenang, dan suasananya agak aneh. Banyak orang berbisik. Kali ini, sosok cantik berwarna merah di dalam tandu pengantin mengangkat sudut cadar merah. Dia mengulurkan tangannya untuk menyingkirkan tirai manik-manik dari sedan pengantin, dan menatap Ji Tianxing. Ketika dia melihat wajah Ji Tianxing dengan jelas, matanya yang jernih menunjukkan sentuhan kegembiraan, sedikit rasa malu, dan rasa bingung yang kuat. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan bertanya dengan bingung, kakak Tianxing, mengapa kamu ada di sini? Hari ini adalah hari besar kita, kamu. Kenapa kamu tidak memakai gaun pengantinmu? Ji Tianxing melihat penampilannya dengan jelas, dan dia tertegun. Ini karena pengantin wanita yang mengenakan gaun pengantin merah dan kerudung merah sebenarnya adalah Ji Ke. Istri yang saya nikahi sebenarnya adalah Ke Ke. Ini mimpi Ke Ke. 893. Mimpi Ji Ke ternyata adalah adegan seperti ini. Meskipun Ji Tianxing sedikit terkejut, dia tidak bingung. Lagi pula, dia mengerti perasaan Ji Ke. Hatinya benar-benar terikat padanya. Dia tidak bermaksud menyakiti Ji Ke, tapi dia memasuki mimpi Ji Ke untuk membangunkannya. Oleh karena itu, dia menatap Ji Ke di tandu pengantin dan berkata dengan nada tulus, Ke Ke, ini semua palsu. Ini semua mimpimu. Cepat bangun. Begitu dia mengatakan itu, rakyat jelata di kedua sisi jalan segera menjadi gempar dan berdiskusi. Siapa orang ini? Omong kosong apa yang dia semburkan. Betapa tercelah, orang ini benar-benar berani menghalangi prosesi pengantin dan merusak pernikahan Tuan Mudaji. Di mana para penjaga, mengapa Anda tidak mengusir pembuat onar ini? Tidak, pemuda berjubah putih itu tampaknya adalah Tuan Mudaji. Apa, bagaimana dia bisa menjadi Tuan Mudaji? Bukankah hari ini hari besarnya? Di dalam sedan pengantin yang sangat indah, Ji Ke, yang berpakaian bagus dengan koronet Giok Phoenix emas dan buyao emas, memiliki perubahan ekspresi yang drastis. Dia mengerutkan kening dan wajahnya yang cantik dipenuhi dengan kebingungan. Suaranya dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan saat dia bertanya, Kakak Tianxing, ada apa? Tidak ada cukup waktu. Jangan bicara omong kosong. Cepat kembali dan ganti pakaian pernikahan Anda. Jangan membodohi diri sendiri di depan semua orang. Ji Tianxing sudah menduga dia akan bereaksi seperti ini. Dia dengan sabar menjelaskan, Ke Ke, kamu harus percaya padaku. Ini semua mimpimu. Ini pasti tidak nyata. Aku tahu kamu sangat sedih dan kecewa, tapi istri yang akan ku nikahi adalah Yun Yao. Kerumunan di kedua sisi jalan segera meledak menjadi diskusi yang lebih intens dan teriakan kaget. Wajah cantik Ji Ke juga memucat. Rasa malu dan gembira di wajahnya dan di matanya segera menghilang. Tubuhnya menegang saat dia berdiri terpaku di tanah. Seolah-olah dia tiba-tiba sadar kembali, suasana hatinya langsung menjadi berat dan sedih. Setelah lama terdiam, tubuhnya sedikit gemetar. Matanya yang jernih dipenuhi dengan air mata dan suaranya tersendat oleh isak tangis. Tidak, ini bukan mimpi, itu nyata. Kakak Tianxing, kami adalah kekasih masa kecil. Kau satu-satunya di hatiku. Aku sangat menyukaimu. Jika aku tidak bisa menikah denganmu, aku lebih suka tidak hidup di dunia ini. Wajah Ji kepenuh dengan air mata. Nada suaranya sedih tapi tegas. Riak muncul di hati Ji Tianxing. Dia merasa tersentuh, sedih, dan bersalah pada saat bersamaan. Namun, dia menekan rasa bersalah dan penyesalan di dalam hatinya. Dia menatap Ji Kedan berkata dengan tulus, ke, kamu dan aku sama-sama tahu bahwa ini tidak mungkin. Mengapa kamu begitu keras kepala? Jika Anda jatuh ke dalam mimpi dan tidak dapat melepaskan diri, Anda tidak akan pernah bangun. Bangun, kami semua mengkhawatirkanmu. Ji ke menggelengkan kepalanya dengan ekspresi sedih. Dia mencengkeram gaun pengantin merahnya erat-erat dan berkata dengan air mata mengalir di wajahnya, tidak, bukan seperti itu. Bagaimana ini bisa menjadi mimpi? Bahkan jika itu mimpi, aku lebih suka hidup dalam mimpi daripada bangun. Paling tidak, aku bisa menikahimu dalam mimpi dan tinggal bersamamu sampai kita tua bersama. Dia mengangkat lengan bajunya untuk menghapus air mata di matanya. Dia menatap Ji Tianxing dengan mata berkaca-kaca dan berkata, Kakak Tianxing, aku tahu kamu mencintai kakak tertua. Dialah yang ingin kamu nikahi. Jika saya bangun, saya ingin melihat Anda meninggalkan saya dan menikahi kakak tertua. Namun, saya tidak mau menerima kenyataan. Aku lebih suka hidup dalam mimpi. Setidaknya saya bisa memenuhi keinginan lama saya. Kakak Tianxing, saya mohon, tolong penuhi keinginan saya. Bahkan jika itu hanya mimpi, selama kamu bersedia mengambilku sebagai istrimu dan menikah denganku, aku akan mati tanpa penyesalan. Mati tanpa penyesalan, Ji Tianxing mengerutkan kening dan merasakan bahaya. Sebelum memasuki mimpi, mentor ilahi Heiyu telah memperingatkannya dengan serius. Tidak peduli apakah itu dia atau jika, mereka harus tetap hidup dalam mimpi. Mereka tidak bisa mati. Jika tidak, jiwa mereka akan musnah dan mereka akan benar-benar mati. Memikirkan hal ini, dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan menolak. Dia dengan sabar menghiburnya, Keke, tolong maafkan aku karena tidak bisa menentang hatiku dan menikah denganmu. Jangan bodoh. Saya tidak layak bagi Anda untuk melakukan ini. Anda tidak boleh memiliki pikiran untuk bunuh diri. Jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku masih kakakmu Tian Xing. Aku akan selalu mencintaimu dan melindungimu. Mendengar kata-katanya, jika yang berada di kereta bunga tidak bisa lagi menahan kesedihannya. Air matanya jatuh seperti hujan saat dia menangis keras. Kakak Tian Xing, bahkan jika itu hanya mimpi, kamu masih tidak mau menikah denganku. Mungkinkah aku tidak akan bisa menerima cintamu dalam hidup ini? Lalu apa gunanya aku hidup? Di kehidupan selanjutnya, di kehidupan selanjutnya, aku hanya akan memilikimu di hatiku. Itu tidak akan pernah berubah. Jika tergagap mengucapkan kata-kata ini, seolah-olah dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya dan kehilangan dukungan semangatnya. Hatinya seperti abu mati saat dia pingsan di kereta bunga. Dia perlahan menutup matanya seolah-olah dia tertidur, memasuki tingkat tidur yang lebih dalam. Ji Tian Xing segera menjadi lebih cemas dan khawatir. Dia buru-buru memanggil, Keke, bangun cepat. Anda sudah dalam mimpi. Anda tidak bisa tidur lagi. Menarik diri bersama-sama. Jika Anda tidur lebih lama, Anda tidak akan pernah bangun. Sayangnya, Ji Ke sudah kehilangan kesadaran dan tidak merespon. Ji Tian Xing dipenuhi dengan kecemasan. Dia buru-buru bergegas menuju penjaga kehormatan. Dia ingin memasuki kereta bunga dan membawa pergi Ji Ke yang tidak sadarkan diri. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Us! Bayangan hitam tiba-tiba muncul di langit. Itu turun dari langit dan mendarat di jalan lebar, menghalangi Ji Tian Xing dan tim pendamping pengantin. Ji Tian Xing buru-buru menghentikan langkahnya. Dia memfokuskan matanya dan melihat bahwa bayangan hitam itu adalah pria kekar berjubah hitam. Orang ini tingginya lebih dari 3 meter. Dia kurus dan tinggi seperti tiang bambu. Lengannya sangat panjang. Seluruh wajahnya berwarna ungu tua dan pupilnya diliputi oleh cahaya merah. Jelas, pria berjubah hitam ini adalah iblis. Dia berdiri dengan bangga di tengah jalan dengan tangan di belakang punggung. Dia menatap Ji Tian Xing dan tertawa sinis. Hehehe, Ji Tian Xing, Ji Tian Xing. Saya tidak menyangka bahwa pertama kali saya melihat Anda akan berada dalam mimpi gadis kecil ini. Perbuatanmu telah beredar di Middlestead. Legenda mengatakan bahwa Anda adalah jenius nomor 1 umat manusia. Anda sangat berbakat dan cerdas. Saya tidak menyangka bahwa seorang jenius yang tak tertandingi seperti Anda juga memiliki kelemahan, dan itu adalah cinta. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan menatapnya dengan tajam. Dia berkata dengan suara dingin, cinta adalah hal yang paling sulit untuk dipahami. Kamu tidak tahu dari mana asalnya, tapi lebih dalam. Yang hidup bisa mati, dan yang mati juga bisa hidup. Bahkan orang bijak dan dewa tidak bisa melupakan cinta. Aku hanya manusia biasa. Bahkan jika aku terjebak oleh cinta, terus kenapa? Kau iblis yang jahat dan tercelah. Anda memanfaatkan kelemahan saya dan menggunakan mimpi keke untuk berurusan dengan saya. Kamu benar-benar tak tahu malu. Pria berjubah hitam itu tidak marah. Sebaliknya, dia menyeringai dan senyumnya menjadi lebih menghina. Hehehe, Ji Tian Xing, jika kamu tahu siapa aku, kamu tidak akan berpikir begitu. Karena aku bukan manusia atau iblis. Aku adalah mimpi buruk jiwa Jieluo Brahma hebat. 894. Mimpi buruk Jieluo Brahma jiwa besar. Mimpi buruk. Ji Tian Xing tertegun. Dia mengerutkan kening saat menatap Nightmare. Matanya dipenuhi dengan cahaya dingin. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Nightmare yang legendaris. Dia telah membaca tentang Nightmare di sebuah buku sebelumnya, jadi dia memiliki pemahaman kasar tentang Nightmare yang misterius. Nightmare adalah kekuatan dahsyat yang ada di dunia nyata. Itu mirip dengan Heart Demon. Itu ilusi dan tidak memiliki tubuh fisik. Seperti namanya, Nightmare hanya ada dalam mimpi. Itu tidak memiliki tubuh fisik, sehingga tidak dapat menyebabkan kerugian besar bagi seorang seniman bela diri. Itu hanya bisa menyihir pikiran seseorang dan menggunakan kekuatan mimpi seseorang untuk membunuh atau mencapai tujuan lain. Sayangnya, pemahaman Ji Tian Xing tentang Nightmare terbatas pada hal ini. Dia bisa menebak bahwa Nightmare pasti memanfaatkan patah hati Ji Ke untuk menyihir pikirannya dan menyerbu mimpinya. Namun, dia tidak tahu bagaimana Nightmare membunuh orang dalam mimpinya, dia juga tidak tahu bagaimana menghadapi Nightmare. Dia memutar kepalanya dan melihat sekeliling. Dia menyadari bahwa kedua sisi jalan itu sunyi. Apakah itu prosesi pernikahan atau puluhan ribu orang di kedua sisi jalan, mereka semua membeku di tempat seperti patung batu, tidak bisa bergerak. Selain dia dan Nightmare, semua orang tidak bergerak. Seolah-olah waktu telah berhenti mengalir. Adegan aneh seperti itu membuatnya semakin yakin bahwa Nightmare mengendalikan mimpi Ji Ke. Pada saat ini, Nightmare mencibir dengan jijik, alasan mengapa umat manusia rendah, picik, dan lemah adalah karena mereka terikat dan terbelenggu oleh tujuh emosi dan enam keinginan. Omong-omong, itu lucu. Tidak peduli seberapa berbakat seorang jenius atau seberapa kuat seorang seniman bela diri, mereka akan terjebak oleh emosi dan bahkan berakhir dengan kematian yang menyedihkan. Ji Tian Xing, kamu tidak terkecuali. Anda tahu bahwa gadis kecil ini sedang dalam mimpi dan Anda masih berani memasuki mimpinya. Anda benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Hari ini, kamu akan mati dalam mimpi. Saya baik hati dan akan memberi Anda kesempatan untuk mengucapkan kata-kata terakhir Anda. Hahaha. Nightmare tertawa liar. Dia memiliki sikap yang dipikirkan dengan matang, memperlakukan Ji Tian Xing sepenuhnya sebagai orang mati. Kamu iblis, kamu mencari kematian. Mata Ji Tian Xing berkilat dengan cahaya dingin. Dia mengangkat telapak tangannya tanpa ragu dan melepaskan cahaya pedang emas besar yang menebas ke arah Nightmare. Sua. Pedang emas sepanjang 30 meter melesat melintasi langit seperti sambaran petir, langsung menyerang Nightmare berjubah hitam. Namun, ketika pedang emas raksasa itu berjarak 3 inci dari kepalanya, pedang itu tiba-tiba berhenti dan tidak bergerak. Tanpa diduga, iblis mimpi buruk berjubah hitam mengangkat telapak tangannya pada saat kritis dan dengan paksa menjepit pedang besar emas itu, memblokirnya. Dengan membalik telapak tangannya, meletus dengan kekuatan yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Segera, itu menghancurkan pedang emas raksasa menjadi berkeping-keping, membuat suara retakan. Pecahan cahaya kemasan tersebar di seluruh jalan dan segera menghilang. Dream Demon bertepuk tangan dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Itu memandang Jitiansing dari sudut matanya dan berkata dengan nada menghina, Aku berkata bahwa hari ini adalah hari kematianmu. Jiwamu akan hancur total. Berhenti melawan. Tidak peduli berapa banyak Anda berjuang, itu sia-sia. Saat dia berbicara, Nightmare mengangkat telapak tangan kanannya dan dengan ringan menamparkan ke arah Jitiansing. Bayangan telapak tangan hitam selebar 5 meter muncul, membawa serta kekuatan yang keras dan tak tertandingi. Itu secepat Aurora saat meledak ke arahnya. Murid Jitiansing menyusut. Tidak dapat mengelak tepat waktu, dia dengan cepat menutup sayap emasnya untuk melindungi dirinya sendiri. Peng! Dengan suara tumpul, bayangan telapak tangan hitam dengan kejam menghantamnya, membuatnya terbang seribu meter jauhnya dan menabrak sebuah istana di ujung jalan. Gelombang kejut yang dahsyat meledak, menghancurkan seluruh istana dan mengubahnya menjadi tumpukan puing. Ratusan orang di istana terkena dampaknya. Beberapa tewas di tempat, sementara yang lain terluka parah dan memuntahkan darah saat terkubur di reruntuhan. Jitiansing melompat keluar dari reruntuhan dengan wajah pucat. Dia batuk keras beberapa kali, darah mengalir dari sudut mulutnya. Tanpa diragukan lagi, Nightmare Demon memiliki kekuatan dari seorang kultifator spirit Revinemen Realm. Serangan telapak tangan kasual telah melukainya. Suwa! Sebelum dia bisa pulih, iblis mimpi buruk berjubah hitam berteleportasi seribu meter jauhnya dan muncul di atas reruntuhan. Nightmare Demon menatapnya dari atas dan mencibir, bodoh keras kepala, berlutut dan terima kematianmu. Saat suaranya jatuh, dia mengangkat telapak tangan kanannya lagi dan membentuk bayangan telapak tangan hitam besar. Dia dengan kejam membantingnya ke arah Jitiansing. Serangannya sederhana, tetapi keras dan efektif. Itu tak terbendung. Jitiansing tahu seberapa kuat lawannya, jadi dia tidak ragu untuk menggunakan kartu trufnya, seni penindasan setan hati murni. Pedang pembunuh iblis. Tubuhnya menyala dengan cahaya keemasan yang gemilang dan aura suci dan agung. Dia melambaikan tangannya dan membentuk segel misterius, membentuk pedang emas suci dan membantingnya ke arah bayangan telapak tangan hitam di atasnya. Peng! Pedang emas suci dan bayangan telapak tangan hitam bertabrakan, menciptakan suara yang membosankan. Pada saat itu, sebuah lubang besar menembus bayangan telapak tangan hitam oleh pedang raksasa, dan itu meledak menjadi kabut hitam yang memenuhi langit. Kekuatan pedang emas suci tidak berkurang saat menembus iblis mimpi buruk berjubah hitam di langit. Peng! Iblis mimpi buruk berjubah hitam dihancurkan oleh pedang emas di tempat, meledak menjadi kabut hitam dan dengan cepat menghilang. Melihat adegan ini, Jitiansing sama sekali tidak senang. Ekspresinya masih serius. Dia tahu betul bahwa iblis mimpi buruk lebih kuat dari jenderal iblis kelima, Mars sekal kiri. Mustahil untuk dikalahkan dengan mudah. Fakta membuktikan bahwa tebakannya benar. Saat dia meninggalkan reruntuhan dan terbang ke langit di atas jalan, iblis mimpi buruk berjubah hitam muncul di depannya dan menghalangi jalannya. Kekuatan, aku lupa memberitahumu. Sebagai Grand Formation Brahma Soul Knight Maredemon, aku adalah eksistensi yang tak terkalahkan di alam mimpi. Iblis mimpi buruk berjubah hitam mencibir dengan bangga dan melambaikan tangannya lagi, membentuk cahaya pedang yang menutupi langit dan menyerang Jitiansing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ratusan dan ribuan cahaya pedang gelap dan dingin mengalir seperti hujan panah, menenggelamkan area dalam jarak seribu meter. Jitiansing terkena cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh dari langit, menabrak tanah. Peng, 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 peng. Lampu pedang dan pedang yang kuat dengan keras menembus tanah, menghancurkan jalan batu biru. Ribuan warga sipil di kedua sisi jalan juga tewas di tempat, berubah menjadi potongan daging dan darah. Deretan rumah dan istana yang indah juga dihancurkan, hanya menyisakan tembok yang rusak dan pecahan batu bata. Area dalam jarak seribu meter segera berubah menjadi reruntuhan yang sunyi. Hanya prosesi pernikahan di seberang jalan yang masih berdiri seperti patung batu. Itu tidak hancur, tetapi juga tidak menunjukkan reaksi terhadap ini. Sesaat kemudian, sosok Jitiansing keluar dari reruntuhan dalam keadaan menyesal dan terbang kembali ke langit. Rambut panjangnya acak-acakan, jubah putihnya berlumuran darah, dan masih ada bekas darah di sudut mulutnya. Meskipun dia menderita luka berat, dia masih tidak takut. Dia menggunakan skill pamungkasnya lagi dan menyerang iblis mimpi buruk berjubah hitam. 895 Jitiansing tidak dapat membangunkan jika, jadi dia hanya bisa menggantungkan harapannya pada iblis mimpi buruk. Iblis mimpi buruk telah merencanakan skema ini dan mengendalikan alam mimpi ini. Dia percaya bahwa selama dia membunuh iblis mimpi buruk, dia bisa menghancurkan alam mimpi dan membangunkan jika. Telapak penyegel setan Tubuhnya melonjak dengan cahaya keemasan suci saat dia melambaikan telapak tangannya lagi, membanting telapak emas raksasa dengan radius 10 meter ke arah iblis mimpi buruk. Hehehe, itu hanya tipuan yang tidak penting. Sungguh memalukan. Iblis mimpi buruk sudah siap dan tidak menganggap serius langkah pamungkasnya. Dia bahkan mengejeknya dengan menghina. Desir. Saat dia berbicara, sosoknya melintas dan berteleportasi seribu meter jauhnya, menghindari serangan telapak tangan penyegel iblis dan muncul di belakang Jitiansing dengan cara yang menakutkan. Telapak penyegel iblis yang sangat kuat tiba-tiba meleset dari targetnya dan menabrak salah satu istana, menghancurkan istana yang megah itu berkeping-keping. Memanfaatkan kesempatan ini, Nightmaridemon melambaikan lengan bajunya dan menembakkan tiga berkas cahaya hitam ke arah Jitiansing. Tiga berkas cahaya hitam memadat menjadi naga hitam yang panjangnya seratus meter. Mereka tampak ganas dan ganas. Mereka memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka saat mereka menerkam Jitiansing, menenggelamkan sosoknya. Boom, boom, boom. Dia tidak bisa mengelak tepat waktu dan ditabrak oleh tiga naga hitam. Kekuatan yang menghancurkan bumi meletus dan awan jamur hitam besar muncul di langit. Gelombang kejut yang dahsyat menyapu radius 10 mil, menghancurkan rumah, toko, dan istana yang tak terhitung jumlahnya. Setidaknya tiga puluh ribu warga sipil tak berdosa terbunuh di tempat, terbunuh oleh gelombang kejut, atau terkubur di reruntuhan. Bahkan prosesi pernikahan dua ratus orang itu pun dirusak. Semua penjaga dan pelayan tewas. Hanya kereta bunga besar yang sebesar rumah yang masih utuh dan indah. Setelah sekian lama, ledakan yang menghancurkan bumi berangsur-angsur menghilang. Ji Tian Xing berubah menjadi aliran cahaya keemasan dan muncul dari reruntuhan lubang yang dalam, terbang kembali ke langit. Untungnya, dia telah melipat sayapnya pada saat kritis dan memblokir serangan ketiga naga hitam itu. Begitulah cara dia bertahan hidup. Namun, sayap emas telah menghabiskan semua kekuatannya dan menjadi kusam dan tak bernyawa. Wajahnya menjadi lebih pucat saat darah mengalir keluar dari hidung dan mulutnya. Luka-lukanya semakin parah. Setengah dari jubah putihnya diwarnai merah dengan darah, dan ada lubang di dadanya dengan darah yang keluar. Rambut panjangnya tersebar di belakang kepalanya. Itu ternoda debu dan bercampur dengan darah merah gelap, membuatnya tampak sangat menyedihkan dan sengsara. Meski begitu, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia menggunakan jurus pamungkasnya lagi dan menyerang iblis mimpi buruk. Iblis terkutuk, pergi ke neraka. Tubuhnya tersulut dengan api kemasan saat dia berubah menjadi aliran cahaya dan menyerang Nightmare Demon. Dia membuka mata ketiga di dahinya. Petir. Petir dalam jumlah tak terbatas dilepaskan dari mata roh biru-birunya. Itu berkumpul menjadi pilar petir dan menghantam Dream Demon dengan ganas. Kabum. Di tengah ledakan yang memekatkan telinga, iblis mimpi buruk di ledakan berkeping-keping di tempat. Itu berubah menjadi kabut hitam dan menghilang. Baut-baut Thunderbolt keluar menghantam Blue Estone Street. Bam. Dengan suara teredam, kawah yang dalam dengan radius puluhan meter muncul di lantai batu yang berjarak seratus meter dari kereta bunga yang indah. Tanah dan bebatuan berterbangan kemana-mana, dan parit-parit besar muncul di sekeliling. Dalam radius sepuluh mil, tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang. Kereta bunga yang indah juga bergetar hebat, dan bunga segar yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Jika, yang sedang tidur di gerbong, terbangun. Dia tiba-tiba menggerakkan jari-jarinya. Air mata di wajahnya belum mengering. Bulu matanya yang panjang masih basah, dan ada tetesan air mata di sudut matanya. Namun, dia masih linglung. Dia setengah tertidur dan bahkan tidak bisa membuka matanya. Iblis mimpi buruk muncul lagi di langit di atas reruntuhan. Itu telah mereformasi tubuhnya. Tidak hanya tidak terluka, tetapi kekuatannya juga tidak berkurang. Nak, kamu benar-benar tidak akan menangis sampai kamu melihat peti mati itu. Saya benar-benar tak terkalahkan. Bahkan jika Anda menghancurkan saya jutaan kali, saya dapat segera pulih. Anda tidak akan pernah bisa menyakiti saya. Iblis mimpi buruk berjubah hitam meraum dengan nada arogan. Dia melambaikan telapak tangannya lagi, melepaskan cahaya hitam yang menghancurkan bumi ke arah Jitiansing. Jitiansing memblokir dan melakukan serangan balik sambil memikirkan cara untuk memecahkannya. Iblis mimpi buruk terkutuk. Ini sangat aneh. Bahkan jika aku menggunakan seni menundukkan iblis hati putih, aku tidak bisa menyakitinya. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa keluar dari mimpi ini? Membunuh iblis mimpi buruk untuk menghancurkan mimpi itu jelas merupakan tugas yang mustahil. Satu-satunya harapannya adalah membangunkan jika. Hanya ketika jika benar-benar bangun dia bisa mengakhiri mimpi ini. Hanya dengan begitu dia dan jika bisa aman. Oleh karena itu, Jitiansing bertarung dengan Nightmare Demon sambil berteriak memanggil jika. Keke, bangun. Jangan tidur lagi. Kalau tidak, kita semua akan mati dalam mimpi ini. Keke, aku, kakak senior, Yaner, Kunwu, dan orang tuamu sangat mengkhawatirkanmu. Kamu tidak boleh menyerah. Namun, meski dia berteriak sampai tenggorokannya serak, dia tidak bisa membangunkan jika. Hanya dalam 20 napas waktu, dia dikirim terbang oleh Nightmare Demon tiga kali. Luka-lukanya semakin parah. Akhirnya, ketika dia dikirim terbang oleh Nightmare Demon untuk keempat kalinya, dia jatuh ke tanah tidak jauh dari kereta. Ledakan. Di tengah suara yang memekakan telinga, tanah dihantam menjadi kawah yang dalam dengan radius puluhan meter. Kerikil dan debu beterbangan di mana-mana. Tanah retak, dan banyak keretakan muncul. Kekuatan tumbukan yang keras mendorong kereta mundur sejauh 30 meter, dan hampir terbalik di tanah. Jika yang berada di gerbong akhirnya terbangun. Dia membuka matanya dengan bingung. Dia perlahan duduk dan melihat sekeliling. Dia melihat bahwa tidak ada orang di sekitar kereta. Penjaga kehormatan yang hikmat telah menghilang. Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di kedua sisi jalan semuanya pergi. Jalan lebar, rumah, dan istana semuanya hancur. Ada kerikil pecah dan lubang di mana-mana. Mayat banyak orang berserakan. Melihat adegan ini, ekspresinya berubah drastis. Matanya dipenuhi dengan kebingungan dan keterkejutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang telah terjadi? Peng, peng, peng. Suara ledakan terus terngiang di telinga mereka, dan angin topan yang dahsyat terus menyerang, mengguncang kereta bunga hingga bergoyang ke kiri dan ke kanan, dan tirai manik juga bergoyang kencang tertiup angin. Jika mengangkat kepalanya untuk melihat langit di depannya, dia segera melihat sumber pertempuran. Ji Tian Xing, yang jubah putihnya berlumuran darah, sedang bertarung dengan iblis berjubah hitam. Pertarungan mereka menghancurkan bumi dan matahari dan bulan redup. Iblis berjubah hitam itu sangat kuat. Dia benar-benar menekan Ji Tian Xing. Dia terus mengirim Ji Tian Xing terbang. Dia terus muntah darah dan lukanya semakin parah. Apalagi, metodenya sangat aneh. Dia sepertinya memiliki tubuh yang abadi. Tidak peduli apa gerakan pamungkas yang digunakan Ji Tian Xing untuk menghancurkannya, dia bisa mereformasi tubuhnya. Kekuatan bertarungnya tidak berkurang sama sekali. Melihat adegan ini, wajah Ji Kedipenuhi rasa khawatir. Hatinya juga terkepal. Matanya menjadi merah lagi. Dia dengan cemas berteriak, kakak Tian Xing. Hati-hati. Ji Tian Xing, yang sedang bertarung di langit, mendengar panggilan Ji Ke. Dia segera menjadi waspada dan berteriak gembira. Keku, bagus sekali. Anda akhirnya bangun. 896. Akhiri mimpi ini. Ji Ke tertegun sejenak. Dia mengungkapkan ekspresi bingung dan cemas, tidak tahu harus berbuat apa. Dia baru saja bangun dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, Nightmare berjubah hitam mengirim Ji Tian Xing terbang lagi dengan serangan telapak tangan. Dia jatuh dari langit dan menabrak istana. Istana hancur berkeping-keping di tempat. Ji Tian Xing memuntahkan darah dan jatuh dengan lemah ke dalam reruntuhan. Dia berjuang beberapa kali tetapi tidak bisa memanjat keluar. Dia hampir menghabiskan semua kekuatannya dan luka-lukanya sangat serius. Tubuhnya diwarnai merah dengan darah, hampir mengubahnya menjadi pria berlumuran darah. Paling-paling, dia akan dibunuh oleh Nightmare di tempat setelah 3-5 serangan lagi. Dalam mimpi itu, Nightmare tak terkalahkan. Dia hanya bisa secara pasif menerima pukulan. Jika dia terus bertarung, dia pasti akan mati. Melihat adegan ini, wajah Ji Ke memucat karena sakit hati. Air mata jernih mengalir dari matanya saat dia dengan putus asa menggelengkan kepalanya dan berteriak. Tidak. Kakak Tian Xing, tidak ada yang terjadi padamu. Aku tidak ingin bermimpi lagi, dan aku tidak ingin menikah denganmu. Aku hanya ingin kamu aman. Selama Anda bisa hidup, saya bersedia melakukan apa saja. Tinggi di langit, Nightmare berjubah hitam mendengar teriakan Jika dan langsung menatapnya dengan ekspresi dingin. Bajingan kecil, Anda sudah memasuki mimpi, dan Anda masih ingin pergi. Dalam mimpimu, Nightmare berjubah hitam meraung dengan marah. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan gumpalan gas hitam yang terbang ke arah Jika di dalam kereta bunga. Gas hitam misterius mengandung kekuatan untuk menekan jiwa. Itu segera menenangkan Jika. Dia menenangkan diri dan berhenti menangis. Kekhawatiran dan kecemasan di hatinya juga berangsur-angsur menghilang. Kesadarannya juga menjadi kabur, matanya sedikit linglung. Jelas bahwa pikirannya telah disihir lagi. Melihat ini, Ji Tian Xing yang terluka parah berjuang mati-matian untuk keluar dari reruntuhan. Dia berteriak pada Jika, Keke, bangun, Anda tidak bisa tidur lagi. Ketika Jika mendengar suaranya, matanya menjadi lebih jelas. Jiwa dan kesadarannya berjuang mati-matian untuk melarikan diri dari mimpi itu. Dream Demon mengerutkan alisnya dan berteriak dengan suara bermartabat, Jika, Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda sangat mencintai Ji Tian Xing? Apakah keinginan seumur hidupnya untuk tinggal di sisinya dan menjadi tua bersamanya? Mungkinkah Anda akan kembali pada kata-kata Anda dan menganggap cinta sebagai permainan anak-anak? Jangan bangun, tetap dalam mimpi selamanya, Ji Tian Xing akan menemani Anda selama sisa hidup Anda dan tidak pernah pergi. Dalam mimpi, tidak ada yang akan menghentikan Anda untuk bersama, dan tidak ada yang akan mengganggu Anda. Suara Dream Demon mengandung kekuatan penekan jiwa yang kuat, terus-menerus menyihir pikiran Jika. Jika akhirnya hendak bangun, namun ia langsung disihir oleh siluman mimpi. Dia menjadi mengigau dan matanya bingung. Ji Tian Xing menjadi semakin cemas dan khawatir. Saat dia memanggil Jika, dia meraum dan menyerang Naid Mare. Setan terkutuk, kamu pantas mati. Dream Demon berdiri dengan bangga di langit. Melihat Ji Tian Xing menyerang tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri, dia mengangkat telapak tangan kanannya dan membantingnya. Bam! Bayangan telapak tangan hitam besar jatuh dari langit dan mengenai Ji Tian Xing, menyebabkan dia memuntahkan darah. Dia dihantam reruntuhan lagi, menyebabkan puing-puing peterbangan di langit dan meledak dengan ledakan keras. Pikiran Ji ketiba-tiba menjadi lebih jernih. Dia menatap Ji Tian Xing dengan kekhawatiran di matanya. Melihat Ji Tian Xing terluka parah dan diambang kematian, hatinya dipenuhi amarah dan kekhawatiran. Dia memelototi Dream Demon dan berteriak dengan dingin, Setan! Beraninya kau menyakiti kakakku Tian Xing! Aku akan membunuhmu! Saat dia berbicara, dia terbang keluar dari kereta bunga dan menyerang Dream Demon di langit. Ke, jangan! Ji Tian Xing tidak peduli dengan luka-lukanya. Dia buru-buru berteriak, Kamu bukan tandingannya. Bangun! Akhiri mimpi itu dengan cepat. Dream Demon menatap Ji Ke dan berkata dengan nada menghina, Bodoh! Bayangan telapak tangan hitam jatuh dari langit dan menghantam Ji Ke. Dia memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur dengan menyedihkan, jatuh ke kereta bunga. Dream Demon berdiri di langit dan menatap Ji Tian Xing, yang berada di reruntuhan, dan Ji Ke, yang berada di kereta bunga yang rusak. Dia menyeringai mengejek. Ji Ke, bukankah kamu ingin bersama Ji Tian Xing selamanya? Meskipun Anda tidak bisa lahir pada hari yang sama, Anda bisa mati pada hari yang sama. Aku akan membunuhmu sekarang dan membiarkanmu menjadi pasangan hantu. Begitu dia selesai berbicara, Dream Demon melambaikan telapak tangannya dan mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan dunia. Dia akan menggunakan jurus pamungkasnya untuk membunuh Ji Tian Xing dan Ji Ke. Langit dalam jarak 100 mil langsung tertutup awan hitam dan menjadi gelap. Ki hitam tanpa batas terkondensasi menjadi dua naga hitam yang sangat ganas yang panjangnya lebih dari seribu meter. Pergi ke neraka. Dream Demon meraung dan mengendalikan dua naga hitam besar untuk menyerang Ji Tian Xing dan Ji Ke. Kedua naga hitam ganas itu membawa kekuatan yang cukup untuk menghancurkan dunia. Mereka memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka dan hendak membunuh mereka berdua. Pada saat kritis ini, Ji Tian Xing dan Ji Ke terluka parah dan tidak bisa melawan sama sekali. Mereka hanya bisa menunggu kematian. Ji Ke dipenuhi dengan penyesalan dan kebencian. Air mata menggenang di mata merahnya saat dia menangis. Kakak Tian Xing, jika aku bisa memutar kembali waktu, aku lebih baik mati daripada membiarkanmu menderita seperti itu. Selama Anda bisa hidup dengan aman, saya tidak akan menyesal bahkan jika saya mati. Saya lebih suka tidak memiliki mimpi seperti itu. Kemudian, dia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan setegup darah. Saat berikutnya, dua naga hitam ganas turun dari langit dan menenggelamkan Ji Tian Xing dan Ji Ke. Ledakan. Terjadi ledakan yang memekakkan telinga. Keduanya pingsan dan hampir kehilangan kesadaran. Namun, yang aneh adalah Ji Tian Xing mendengar suara retak yang jelas bersamaan dengan boom yang keras. Suara pecah seperti itu seperti cermin yang dihancurkan. Setelah sekian lama, kegelapan di depannya menghilang dan cahaya kembali. Sebelum dia bisa melihat sekelilingnya dengan jelas, dia mendengar suara dua pria. Tian Xing, kamu akhirnya keluar dari mimpi. Tian Xing, apakah lukamu serius? Di mana kekeh? Apakah dia baik-baik saja? Ji Tian Xing segera mengenali suara-suara itu. Itu adalah suara Dewa Master Blackfeather dan Kun Wu. Mereka dipenuhi dengan keprihatinan. Dia mencoba yang terbaik untuk membuka matanya dan secara bertahap melihat bahwa dia masih berada di ruang rahasia, berbaring di tempat tidur batu giok es. Jika berbaring di sampingnya, wajahnya pucat dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia masih tidak sadarkan diri. Saya mengerti sekarang. Pada saat kekedan aku akan mati, keke bangun sepenuhnya dan mengakhiri mimpinya. Itu sebabnya kami bisa menjaga hidup kami. Tapi kenapa kebelum juga bangun? Bagaimana kondisinya? Hati Ji Tian Xing dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia berjuang untuk duduk dan memeriksa luka jika. Tapi saat dia duduk, dia merasakan sakit yang menusuk di organnya. Jiwa dan kesadarannya juga sedikit kabur. 897 Ji Tian Xing memaksa dirinya untuk menahan luka di organ dalamnya. Dia menggelengkan kepalanya yang pusing dan menundukkan kepalanya untuk melihat Ji Ke di sampingnya. Ji Ke sedang berbaring dengan tenang di ranjang batu giok es. Dia tidak sadarkan diri dan tidak bergerak sama sekali. Meskipun dia tidak sadarkan diri, wajahnya seputih salju. Ada bekas air mata di sudut matanya dan bekas darah di sudut mulutnya. Kun Wu khawatir dan dengan cepat menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa kondisinya. Guru ilahi He Yu melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya spiritual lima warna ke tubuh Ji Tian Xing untuk membantunya menekan luka-lukanya. Dengan bantuan Divine Master He Yu, luka dalam Ji Tian Xing untuk sementara dapat ditekan. Dia mengangkat lengan bajunya untuk menyeka darah di sudut mulutnya dan bertanya dengan cemas, bagaimana luka ke? Apakah ini serius? Kun Wu memeriksa sejenak dan menghela nafas lega. Dia berkata, dari apa yang saya lihat, ke juga telah meninggalkan mimpinya. Dia menderita luka dalam yang serius dan jiwanya juga rusak. Dia untuk sementara tidak sadar dan tidak bisa bangun. Namun, lukanya tidak mengancam jiwa. Saya akan membawanya kembali untuk memulihkan diri selama 10 hari hingga setengah bulan dan dia akan baik-baik saja. Ji Tian Xing menghela nafas lega dan benar-benar lega. Dia menganggup dan berkata, itu bagus. Jika sesuatu terjadi pada ke, aku tidak akan bisa membebaskan diri dari kesalahan. Kun Wu sedikit mengernyit dan bertanya dengan ragu, Tian Xing, tidak lama setelah kamu memasuki mimpi ke, kamu terluka dan lukamu semakin parah. Belakangan, lukamu sangat parah dan ke juga terluka. Dia memuntahkan beberapa suap darah. Bahaya apa yang anda temui? Apa yang terjadi dengan mimpi ke? Kun Wu bukan satu-satunya yang bingung. Divine Master Hei Yu juga merasa aneh. Dia menatap Ji Tian Xing dengan mata ragu. Ji Tian Xing tidak berusaha menyembunyikan apapun. Dia mengeram dengan amarah yang masih tersisa di suaranya, itu semua yang dilakukan Nightmare. Setan terkutuk itu memanfaatkan patah hati ke dan menyihir pikirannya. Dia menggunakan mimpi itu untuk berurusan dengan kita. Dia memberi tahu mereka berdua tentang apa yang dia lihat dan alami dalam mimpinya. Setelah Divine Master Blackfeather dan Kun Wu mendengar ini, mereka tercerahkan. Mereka akhirnya mengerti penyebab dan proses dari masalah ini. Namun, Kun Wu mengernyit bingung dan bertanya, dari mana asal-muasal iblis mimpi? Mampu membunuh dengan bantuan mimpi dan memiliki kemampuan yang aneh? Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, Aku tidak tahu banyak tentang iblis mimpi. Ia menyebut dirinya mimpi buruk jiwa Grand J.L.U.O.Brahma. Aku hanya membacanya di buku. Tapi satu hal yang pasti, kekuatan Dream Demon sebanding dengan seorang ahli Demon Commander. Dia adalah eksistensi abadi di alam mimpi. Tuan Dewa Heiyu menganggup dan berkata dengan nada serius, Tian Xing benar. Iblis mimpi memang telah mencapai alam penyempitan roh dan tidak dapat dibunuh di alam mimpi. Selain itu, tegasnya, Grand J.L.U.O.Brahma Sol Nightmare bukanlah iblis, manusia, atau iblis. Itu adalah keberadaan yang sangat istimewa. Itu halus dan tidak berbentuk, tanpa tubuh fisik. Itu hanya bisa hidup sebagai parasit pada suatu objek. Jika melawan seseorang secara langsung, itu tidak akan dapat menyebabkan kerusakan yang berarti. Tapi itu bisa mengendalikan alam mimpi dan menggunakan kekuatan alam mimpi untuk membunuh orang. Tidak mungkin untuk dicegah dan tidak dapat diblokir. Selama ribuan tahun, iblis mimpi telah menggunakan alam mimpi untuk membunuh banyak ahli, menyebabkan para ahli dari berbagai ras menjadi takut padanya. Sayang sekali saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Kalau tidak, saya pasti akan membunuhnya. Nada suara dewa guru Hei Yu Nyaring percaya diri dan mendominasi. Dia adalah ahli jiwa primordial setengah langkah dan dapat dengan mudah menghancurkan ahli penyempurnaan roh manapun. Tidak peduli betapa anehnya metode Dream Demon, dia memiliki teknik dan metode rahasia yang sesuai. Dia yakin bisa membunuh Dream Demon. Namun, Dream Demon tampaknya takut dengan reputasi Monarch Residence dan tidak berani memprovokasi mereka. Jitian Sing dan Kun Wu sama-sama memandang dewa guru Hei Yu dengan mata membara dan bertanya, Tuan Dewa, apakah Anda mengenal iblis mimpi dengan sangat baik? God Master, metode Dream Demon sangat aneh. Bagaimana kita harus menghadapinya? Dewa guru Hei Yu sedikit menganggup dan berkata dengan serius, Iblis mimpi adalah seorang ahli terkenal seribu tahun yang lalu. Itu telah mendatangkan malapetaka di benua itu selama hampir seribu tahun. Bagaimana saya tidak mengetahuinya? Meskipun bukan dari ras iblis, itu berada di bawah komando Kaisar Iblis Kuno dan selalu berada di sisinya. Itu dapat menenun alam mimpi dan memiliki kekuatan menenangkan yang kuat. Itu dapat membantu Kaisar Iblis Kuno mengembangkan kekuatan jiwa ilahinya dan dapat membunuh tanpa meninggalkan jejak. Itu bisa menggunakan semua jenis teknik rahasia yang aneh. Oleh karena itu, Iblis mimpi sangat dihormati oleh Kaisar Iblis Kuno. Statusnya sedikit lebih tinggi dari enam Demon Marsals dan setara dengan penasihat militer Kaisar Iblis Kuno. Namun, itu tidak memiliki tubuh fisik dan selalu melekat pada tongkat Dewa Iblis, mengikuti Kaisar Iblis Kuno dengan cermat. Mendengar ini, Ji Tian Xing dan Kun Wu mengerutkan kening dan ekspresi mereka menjadi lebih serius. Status Dream Demon begitu terhormat, bukankah lebih sulit untuk dihadapi daripada enam Demon Marsals? God Master, karena Dream Demon selalu berada di sisi Ancient Demon Emperor. Sekarang dia telah muncul di negara bagian tengah dan hampir membunuh ke dan aku. Mungkinkah Kaisar Iblis Kuno juga datang ke negara bagian tengah? Setelah mengatakan itu, Ji Tian Xing menatap Dewa Guru Hei Yu dengan mata membara. Kun Wu juga bereaksi. Dia terkejut dan ekspresinya berubah jelek. Dewa Guru Hei Yu menganggup dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan tenang, benar. Tian Xing, deduksimu kemungkinan besar benar. Sejak kami menyelesaikan Demon Venomo Swarms, semua Demon Venomo Swarms telah dihancurkan. Ras Iblis yang bersembunyi di Middle State juga menghilang tanpa jejak. Di permukaan, sepertinya Ras Iblis telah menderita kerugian besar dan tidak lagi berani menyerang Middle State. Mereka semua mundur ke Gurun Utara. Namun, berdasarkan pemahaman saya tentang Kaisar Iblis Kuno, Ras Iblis pasti tidak akan melepaskan ini. Kedamaian sementara hanyalah ilusi. Kaisar Iblis Kuno kemungkinan besar akan merencanakan rencana yang lebih mengejutkan dan ganas untuk membalas dendam di negara bagian tengah. Jitian Xing dan Kun Wu sama-sama diam. Suasana di ruang rahasia sedikit tegang. Keduanya dalam suasana hati yang sangat berat. Setelah beberapa saat, Jitian Xing bertanya kepada Dewa Guru Hei Yu, ya dewa, apa yang harus kita lakukan? Mungkin, kita bisa mengikuti jejak Iblis mimpi dan menyelidiki keberadaan Kaisar Iblis Kuno. Kita bisa menyerang lebih dulu. Tanpa menunggu dia selesai, Dewa Guru Hei Yu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, Iblis mimpi adalah keberadaan ilusi. Itu hanya ada dalam mimpi. Mengapa itu meninggalkan petunjuk dan jejak? Tidak mungkin menemukan Kaisar Iblis Kuno melalui Iblis Mimpi. Jitian Xing mengerutkan kening dan bertanya dengan cemas, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan duduk di sini dan menunggu kematian? Dewa Tuan Hei Yu melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, saya akan memikirkan cara untuk menyelidiki keberadaan Iblis Mimpi dan Kaisar Iblis Kuno. Anda tidak perlu khawatir. Hal terpenting sekarang adalah bagi Anda untuk memulihkan diri dalam pengasingan dan memulihkan kondisi puncak Anda. Anda tidak dapat mempengaruhi upacara pernikahan pada tanggal sembilan bulan depan. Aku mengerti, Tirk, Jitian Xing menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Dewa Guru Hei Yu kemudian memandang Kun Wu dan menginstruksikan, Kun Wu, bawa Ji ke kembali untuk memulihkan diri. Biarkan dia pulih dengan baik. Anda harus menjaganya dan jangan biarkan sesuatu terjadi padanya. Ketika saya perlu, saya akan mencarinya untuk mengetahui lebih banyak tentang Iblis Mimpi. Kun Wu buru-buru mengakui perintah itu. Dewa Guru Hei Yu tidak mengatakan apa-apa lagi dan meninggalkan ruang rahasia. Kun Wu juga membawa Ji ke yang tidak sadarkan diri kembali ke istana Kun Wu untuk memulihkan diri. 898 Selama beberapa hari berikutnya, semuanya tenang. Ji Tian Xing tinggal di istana Tian Xing, memulihkan diri dalam pengasingan di ruang rahasia. Setelah lima hari penyembuhan, dia mengandalkan kemampuan penyembuhan dirinya yang kuat dan mengkonsumsi beberapa ramuan untuk menyembuhkan luka fisiknya. Namun, sangat sulit menggunakan ramuan untuk menyembuhkan luka jiwa, dan dia tidak bisa pulih dengan cepat dalam waktu singkat. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan Heaven Mending Pearl untuk menyembuhkan jiwanya secara perlahan. Efek dari Heaven Mending Pearl sangat ajaib. Setelah lima hari penyembuhan, luka jiwanya telah pulih lebih dari setengahnya. Selanjutnya, selama dia memulihkan diri dengan mutiara perbaikan surga selama setengah bulan lagi, luka jiwanya akan sembuh total. Pada pagi hari ke-6, dia mengakhiri pengasingannya dan meninggalkan ruang rahasia. Dia pertama kali pergi ke istana Kun Wu untuk memeriksa luka jiwa. Sesampainya di istana Kun Wu, dia hanya melihat Kun Wu dan tidak melihat jiwa. Dia bertanya pada Kun Wu dan mengetahui bahwa jiwa sudah bangun tiga hari yang lalu. Cedera jiwa tidak lagi serius, jadi dia meninggalkan Monarch Mansion dan tinggal di desa Xing Yue di luar kota untuk memulihkan diri. Setelah mendengar berita ini, Ji Tian Xing merasa sedikit terhibur dan mengucapkan selamat tinggal pada Kun Wu. Dia tidak pergi ke desa Xing Yue untuk mengunjungi jiwa secara langsung. Sudah cukup untuk mengetahui bahwa dia baik-baik saja. Bahkan jika mereka bertemu sekarang, itu hanya akan menambah kecanggungan dan kekesalan. Lebih baik membiarkan waktu mencairkan semua ini dan membicarakannya nanti. Setelah kembali ke istana Tian Xing, Ji Tian Xing mengobrak abrik ruang belajar, mencari buku yang berhubungan dengan Nightmare Demon. Dia ingin tahu lebih banyak tentang Nightmare Demon sehingga setidaknya dia bisa bersiap. Kemunculan tiba-tiba iblis mimpi buruk berarti kaisar iblis kemungkinan besar akan datang ke Zhongzhou. Ini membuatnya merasa lebih tertekan dan mendesak. Dalam 20 hari, dia dan Yun Yao akan menikah. Dia tidak ingin ada tikungan dan belokan lagi. Tidak lama kemudian, ia menemukan lima buku sejarah dan biografi kuno. Dia meletakkannya di atas meja dan membacanya dengan hati-hati. Buku-buku sejarah dan biografi ini telah menyebarkan catatan tentang perbuatan dan berita Nightmare Demon. Ji Tian Xing menggunakan akal spiritualnya untuk membolak-balik buku dengan cepat. Hanya butuh 45 menit baginya untuk menyelesaikan membaca lima buku kuno setebal batu bata. Setelah membaca buku-buku kuno ini, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang mimpi buruk. Inchubi adalah eksistensi khusus dengan kemampuan aneh dan tak terduga yang memungkinkan mereka untuk masuk dan mengendalikan mimpi orang lain. Namun, itu tidak maha kuasa. Paling tidak, itu tidak bisa memasuki mimpi mereka yang lebih kuat darinya. Karena itu, ia telah menggunakan dunia impian untuk membunuh banyak orang kuat, tetapi ia tidak pernah berani memprovokasi Master Tiar Dewa dari kediaman ke Kaisaran. Selain itu, Inchubus bisa memasuki mimpi orang lain, tapi jika kemauan si pemimpi cukup kuat, ia tidak akan bisa mengendalikan mimpinya. Setelah memahami dua poin ini, Ji Tian Xing tiba-tiba menyadari. Pantas saja iblis mimpi tidak berani bergerak melawannya meskipun guru dewa bulu hitam ingin menghadapinya. Pikiran ketersihir oleh Dream Demon, setelah alam mimpi dikendalikan, dia terbenam di alam mimpi, tidak bisa bangun. Ketika saya terluka parah oleh Dream Demon dan berada di ambang kematian, ke dipenuhi dengan kesedihan dan keputusasaan. Keinginannya sangat kuat, jadi dia bisa bangun di saat-saat terakhir dan mengakhiri alam mimpi. Ini berarti selama kemauan saya cukup kuat, bahkan jika iblis mimpi dapat menyerang alam impian saya, ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap saya. Setelah memahami poin ini, Ji Tian Xing akhirnya merasa lega. Dia meninggalkan ruang belajar dan kembali ke ruang rahasia, melanjutkan kultivasi pintu tertutupnya. Dia ingin meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin sebelum upacara pernikahan, sehingga dia bisa menghadapi segala macam bahaya dan kejadian yang tidak terduga. Di sebelah utara Central State City, 500 mil jauhnya, ada barisan pegunungan yang tidak terputus. Itu berbeda dari pegunungan normal. Pegunungan ini tidak memiliki hutan atau vegetasi hijau tua, hanya pohon-pohon kuno yang jarang dan rumput liar. Sebagian besar pegunungan berwarna coklat tua, memperlihatkan bebatuan dan tanah yang bergerigi, terlihat sangat sunyi dan sepi. Di antara banyak barisan pegunungan, ada puncak gunung coklat tua setinggi 10 ribu kaki, seperti bangau di sekawanan ayam, berdiri sendirian. Puncak gunung terjal yang tertutup bebatuan ini disebut Mountain of No Return. Seribu tahun yang lalu, ketika kekacauan ras iblis pecah. Banyak orang pemberani dan saleh dari Central State dipenuhi dengan darah panas saat mereka melintasi gunung hitam ini, menuju Gurun Utara untuk melawan ras iblis. Meskipun para pejuang pemberani itu tahu bahwa menuju Gurun Utara untuk melawan ras iblis adalah jalan yang tidak bisa kembali dengan sembilan kematian dan satu kehidupan. Tapi setiap orang dengan berani mengorbankan diri, tidak takut mati. Pada akhirnya, prajurit pemberani yang tak terhitung jumlahnya mengubur darah panas dan jiwa heroik mereka selamanya di Gurun Utara. Generasi selanjutnya, untuk mengingat para pejuang dan martir pemberani dari seribu tahun yang lalu, menamai gunung hitam ini gunung tanpa kembali. Saat ini larut malam, dunia benar-benar sunyi. Tidak ada bulan malam ini, langit malam sehitam tinta, dan ada angin dingin dan menyeramkan yang bersiul. Gumpalan energi hitam yang samar-samar terlihat melesat melintasi langit malam seperti aurora, diam-diam terbang menuju Mountain of No Return. Dalam waktu singkat, energi hitam melintasi seratus mil, memasuki gunung tanpa jalan kembali. Di perut Mountain of No Return, ada lorong yang gelap gulita dan sedingin es, berputar dan berbelok saat menuju ke bawah tanah. Ada pertigaan di kedua sisi lorong, kebanyakan sengaja dipasang untuk membingungkan pikiran orang. Meskipun tidak ada yang menjaga jalan itu, ada formasi tersembunyi dan batasan kuat yang dipasang setiap beberapa ratus meter. Jika seseorang yang tidak terbiasa dengan situasi dengan gegabu menerobos masuk, mereka pasti akan terbunuh oleh formasi yang tidak terlihat. Bahkan pembudidaya Heaven Prime tidak terkecuali. Suara mendesing. Gumpalan energi hitam itu dengan cepat melewati lorong, mengabaikan banyak jebakan, senjata tersembunyi, dan formasi. Dengan cepat mencapai bagian terdalam dari bagian itu. Pintu batu hitam setinggi 100 meter menghalangi ujung lorong. Kedua pintu batu itu tertutup rapat. Sepasang asura yang tampak ganas dengan cakar dan sayap yang tajam diukir di pintu, tampak serius dan misterius, dipenuhi dengan dimenki yang padat. Tanpa diragukan lagi, pintu batu itu disegel oleh formasi yang kuat. Orang biasa tidak akan bisa membukanya. Tapi gumpalan energi hitam itu seringan bulu, melewati formasi segel dan masuk kebalik pintu batu. Di belakang pintu ada gua yang besar, kosong, dan suram. Gua itu memiliki radius 1000 meter, dikelilingi oleh dinding batu berwarna coklat tua. Tanahnya juga terbuat dari batu hitam, agak tidak rata. Gumpalan dimenki merembes ke udara, dan bola cahaya berdarah muncul dari tengah gua seperti bola api. Di bawah cahaya berdarah adalah formasi dimen dao yang sangat besar. Tanah diukir dengan pola dao iblis misterius, pola silang, dan simbol ras iblis kuno. Seorang pria ras iblis yang tingginya lebih dari 10 kaki, memiliki dua kepala, dan kepala penuh rambut putih. Dia duduk di tengah formasi. Tubuhnya kekar, dan kulitnya tertutup sisik naga hitam. Dia memiliki sepasang sayap tulang hitam di punggungnya, seperti Asura yang legendaris. Dia adalah pemimpin ras iblis saat ini, Kaisar Iblis kuno. Kaisar Iblis sedang bermeditasi, dan bola cahaya berdarah yang melayang di atas kepalanya berisi tongkat kerajaan kuno yang panjangnya sekitar 5 kaki dan setebal lengan. Tongkatnya benar-benar hitam, dan desainnya sederhana dan misterius. Dua naga darah merah gelap diukir di gagangnya. Di bagian atas tongkat adalah dewa jahat yang agung dan mendominasi dengan tiga kepala dan enam tangan. 899 Hanya Kaisar Iblis yang duduk sendirian di Gua Iblis yang gelap dan kosong. Namun, seluruh tubuhnya memancarkan aura dominan yang memandang rendah semua makhluk hidup. Itu adalah aura agung yang memandang rendah dunia, menyebabkan seluruh Gua Iblis menjadi seperti sembilan dunia bawah. Itu menakutkan dan sangat menakutkan. Gumpalan asap hitam itu memasuki gua dan terbang ke Kaisar Iblis, mengebor ke tongkat dewa Iblis di dalam bola cahaya berwarna merah darah. Pada saat berikutnya, bola cahaya berwarna darah tiba-tiba menghilang, berubah menjadi cahaya merah gelap yang ditarik kembali ke tongkat dewa Iblis. Tongkat dewa Iblis jatuh dari langit dan menusuk ke tanah di depan Kaisar Iblis, tetap tidak bergerak. Bayangan ilusi diproyeksikan dari tongkat dewa Iblis, berdiri di depan Kaisar Iblis. Bayangan hitam ini adalah pria Iblis tinggi dan kurus yang mengenakan jubah hitam. Jika Jitiansing ada di sini, dia akan bisa mengenalinya secara sekilas. Itu tidak lain adalah mimpi buruk jiwa Jielo Brahma Agung, Iblis mimpi buruk. Iblis mimpi membungku dengan hormat kepada Raja Iblis dan berkata, Salam, Yang Mulia. Yang Mulia Kaisar Iblis, tolong hukum saya karena ketidakmampuan saya. Postur Dream Demon sangat saleh. Suara dan nadanya rendah dan kuat, menunjukkan rasa hormat yang dalam. Kaisar Iblis, yang sedang bermeditasi, perlahan membuka matanya. Api jahat ungu bisa samar-samar terlihat menari di empat mata seukuran lonceng. Wajahnya tenang dan tanpa emosi saat dia berkata, Dream Demon, kamu boleh bangkit. Nightmare mempertahankan postur membungkuknya dan tidak berani bangun. Dia berkata dengan ketakutan dan gentar, Yang Mulia Raja Iblis, bawahanmu tidak menyelesaikan misi. Saya bersedia menerima hukuman. Kaisar Iblis berkata tanpa ekspresi, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Gadis Iblis kecil itu hanyalah karakter yang tidak penting. Jangan khawatir tentang Jitiansing untuk saat ini. Saya punya rencana sendiri. Nightmare segera mengerutkan kening ketika mendengar itu. Dia bertanya dengan bingung, Yang Mulia, apa yang lebih penting daripada menangkap Jitiansing dan merebut garis keturunan Dewa Pedang. Pada titik ini, Nightmare berhenti sejenak. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, dan ekspresinya berubah drastis saat dia bertanya dengan suara bersemangat, Yang Mulia, mungkinkah? Komandan Iblis telah mengetahui tentang masalah itu. Seringai main-main muncul di wajah Demon Emperor saat dia mengangguk. Itu benar. Komandan Iblis Besar sedang dalam perjalanan untuk melaporkan kembali kepadaku. Dia akan melaporkan kembali kepada saya segera. Dugaan Nightmare dikonfirmasi, dan semangatnya terangkat. Dia berkata dengan gembira, Itu bagus. Untuk masalah ini, Komandan Setan Besar telah melakukan perjalanan ke seluruh benua dan menyelidiki selama ratusan tahun. Sekarang, akhirnya ada hasilnya. Jika Grand Demonic Marshal dapat menemukan beberapa petunjuk tentang Dewi Yaoguang, akan mungkin untuk menyelesaikan kutukan yang telah menjangkiti ras Iblis selama hampir 10.000 tahun. Jika kutukan garis keturunan dapat dipatahkan, ras Iblis akan dapat tumbuh dengan cepat, berlipat ganda, dan mengantarkan kejayaan yang paling cemerlang. Ketika dia menyebutkan legenda kuno, kata-kata, Dewi Yaoguang, dan kutukan garis darah Nightmare menjadi sangat gelisah. Lagi pula, legenda kuno itu adalah belenggu di leher semua Iblis. Kutukan garis keturunan yang berasal dari Dewa adalah rasa sakit yang harus ditanggung oleh miliaran setan untuk selamanya. Jika belenggu itu bisa dilepas, ras Iblis akan kehilangan belenggu dan rintangannya. Mereka akan dapat berkembang dengan cepat dan memulihkan keadaan mereka yang paling mulia. Tidaklah sulit untuk menyatukan tanah Tian Suan. Kaisar Iblis juga mengangguk untuk menyatakan persetujuannya. Dia berkata dengan suara lemah, meskipun tidak ada yang tahu apa yang terjadi di era kuno 10.000 tahun yang lalu, leluhur Dewa Iblis dari ras Iblis tidak pernah muncul. Banyak Dewa di Tanah Tian Suan juga jatuh dan menghilang. Pada akhirnya, semuanya menghilang. Namun, legenda kuno tentang kutukan garis keturunan itu nyata. Menurut legenda, Dewi Yao Guang sangat membenci Rasku. Dia mengorbankan hidupnya dan membakar ketuhanannya sendiri untuk mengumpulkan kekuatan miliaran bintang untuk memberikan kutukan abadi pada Rasku. Kutukan itu ada di garis keturunan masing-masing Iblis dan bertahan selamanya. Itu tidak bisa dihapus. Bahkan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Saat orang-orang ras Iblis tumbuh, tubuh dan penampilan mereka akan berubah. Mereka akan menjadi lebih mengerikan dan jelek. Semakin kuat mereka, semakin besar tubuh mereka dan semakin mengerikan mereka. Mereka dibenci dan dipandang sebagai musuh oleh semua ras. Pada malam bulan Purnama, bulan terang bersinar di langit dan ketujuh bintang bersaing untuk tampil cemerlang. Orang-orang dari ras Iblis harus menanggung rasa sakit yang menyayat hati. Mereka akan disiksa sampai pada titik di mana mereka berharap mereka mati. Ini adalah kutukan garis keturunan yang ditempatkan Dewi Yao Guang pada Rasku. Namun, ini jelas bukan nasib Rasku. Kaisar Iblis menceritakan legenda kuno. Nada suaranya rendah dan bermartabat, penuh amarah dan pantang menyerah. Sayangnya, saya lahir di waktu yang salah. Saya tidak lahir di era kuno yang misterius dan tidak dapat menyaksikan keberadaan leluhur Dewa Iblis dan para Dewa. Kalau tidak, saya akan mencapai alam abadi dan bersaing dengan Dewi Yao Guang terkutuk itu. Huh, jadi bagaimana jika dia seorang Dewi? Jika aku bertemu dengannya, aku akan menebasnya dengan pedangku dan menggiling tulangnya menjadi debu. Mata Kaisar Iblis terbakar dengan api jiwa ungu. Seluruh tubuhnya memancarkan aura arogan dan mendominasi seolah-olah dia adalah Dewa yang turun ke dunia. Melihat sikapnya yang bersemangat dan mendominasi, Dream Demon langsung dipenuhi kekaguman. Dia menganggup dengan penuh semangat dan berkata, Itu benar. Yang mulia Kaisar Iblis, sejak zaman kuno, Anda adalah raja dan pemimpin ras kami yang paling menonjol. Kebijaksanaan dan bakatmu setara dengan leluhur Dewa Iblis kita. Jika Anda lahir di era kuno yang misterius, Anda pasti dapat bersaing dengan para Dewa dan menginjak-injak Dewa yang tak terhitung jumlahnya di bawah kaki Anda. Jika Dewi Yao Duang bertemu denganmu, dia hanya bisa memohon untuk menyerah. Bagaimana dia bisa menempatkan kutukan abadi pada ras kita? Pemujaan fanatik Dream Demon terhadap Demon Emperor telah mencapai tingkat yang hampir saleh. Dia menyanjungnya tanpa alasan. Namun, Kaisar Iblis tahu betapa menakutkannya para Dewa di atas alam abadi. Melihat bahwa Dream Demon telah berlebihan dengan bualannya, ekspresinya menjadi tidak wajar. Dia melambaikan tangannya dan berkata, bahkan Dewa Alam Semesta yang terkenal telah lama jatuh dan berubah menjadi debu. Jangan bicara tentang legenda ilusi itu. Mari kita tunggu komandan Iblis kembali dan melaporkan beritanya. Dream Demon segera menganggup dan berdiri dengan hormat ke samping, menunggu dengan sabar. Tidak lama kemudian, pintu batu raksasa Gua Iblis terbuka. Bola kabut Iblis hitam pekat yang mengamuk melewati pintu seperti seberkas cahaya dan terbang ke Gua Iblis. Suara mendesing. Kabut Iblis yang melonjak mendarat di depan Kaisar Iblis, dan segera mengembun menjadi bentuk Iblis kekar. Setan ini tingginya lebih dari 3 meter dan memiliki tubuh yang kuat. Dia memancarkan aura kematian yang dingin, seolah-olah dia adalah Iblis yang keluar dari neraka. Seluruh tubuhnya ditutupi baju besi yang dingin dan hitam pekat. Hanya sepasang mata merah yang terlihat, dan tidak ada sedikitpun kulit atau rambut yang terlihat. Bahkan anggota tubuhnya ditutupi sepatu bot tempur hitam dan sarung tangan cakar hitam. Kepalanya juga ditutupi oleh helm setan. Dikatakan bahwa baju besi hitam yang dia kenakan berasal dari dunia bawah ke-9 dan disebut armor dunia bawah ke-9. Dia adalah pemimpin dari enam komandan Iblis di bawah Kaisar Iblis, malam gelap komandan Iblis yang paling misterius dan kuat. Selain Kaisar Iblis kuno, tidak ada yang pernah melihat wajah aslinya. Selama ratusan tahun, dia telah berkeliaran di sekitar tanah Tian Suan, mencoba yang terbaik untuk menemukan petunjuk tentang Dewi Yao Guang. Meskipun dia tidak terkenal dan tidak memiliki eksploitasi militer sebanyak komandan Iblis lainnya, dia tetaplah seorang komandan Iblis. Sembilan ratus. Demon Commander Dark Knight memandang Raja Iblis dan Dream Demon dan membungko dengan hormat. Malam kegelapan bawahanmu menyapa yang mulia. Salam untuk Lord Dream Demon. Suaranya dalam dan kuat, seperti suara benturan logam. Bahkan ada gema yang samar. Suara aneh seperti itu membuat mustahil untuk mengetahui usianya, juga kegembiraan atau kesedihannya. Komandan Iblis ini yang telah terbungkus dalam sembilan armor dunia bawah sepanjang hidupnya tampaknya adalah mesin yang dilahirkan untuk pembantaian. Atau mungkin lebih tepat untuk memanggilnya Iblis. Raja Iblis menatapnya dengan mata berbinar dan sedikit mengangguk. Komandan Iblis hebat, kamu bisa bangkit. Anda mengirim pesan kepada saya sebelumnya, mengatakan bahwa Anda menemukan petunjuk tentang Dewi Yao Guang. Laporkan dengan cepat. Sesuai perintahmu, Demon Commander Dark Knight buru-buru menangkupkan tangannya dan memberi hormat. Tanpa kata-kata yang berlebihan, dia segera melaporkan, selama lebih dari 600 tahun, bawahan ini telah mengikuti perintah yang mulia Raja Iblis untuk menyelidiki Dewi Yao Guang dan menemukan cara untuk mematahkan kutukan garis keturunan. Meskipun dalam legenda kuno, Dewi Yao Guang memorbankan hidupnya dan membakar ketuhanannya dan meninggal, dia tetaplah seorang dewa. Namun, dia adalah dewa legendaris. Dia tidak akan mati dengan mudah. Dia kemungkinan besar akan bereinkarnasi atau meninggalkan warisan. Raja Iblis menganggup dan berkata dengan nada serius, Benar. Bagaimana bisa dewa di atas sembilan langit mati dengan begitu mudah? Bahkan jika Dewi Yao Guang benar-benar mati, dia akan meninggalkan warisannya atau kekuatan ilahi bintang tujuh. Selama kita menemukan warisannya atau mendapatkan kekuatan ilahi bintang tujuh, kita mungkin dapat mematahkan kutukan garis keturunan. Demon General Dark Knight mendengarkan dalam diam. Setelah Raja Iblis selesai berbicara, dia terus berbicara, saya telah menghabiskan ratusan tahun melintasi seluruh profound sky kontinen, mencari setiap tanah terlarang dan reruntuhan kuno. Untungnya, saya tidak mengecewakan Anda. Saya akhirnya menemukan petunjuk. Dikatakan bahwa seribu tahun yang lalu, Kenshin menemukan mutiara ilahi Neptunus di tanah terlarang rahasia di reruntuhan pengembalian Laut Timur. Itu sepertinya mengandung seutas jiwa Dewi Yaoguang. Kenshin mendengar legenda Dewi Yaoguang dan mengingat pengorbanannya untuk menyelamatkan dunia. Dia menggunakan kemampuannya yang luar biasa untuk menempatkan mutiara ilahi Neptunus di platform sembilan surga di kedalaman Laut Timur. Kenshin ingin mutiara ilahi Neptunus menggunakan platform sembilan surga untuk menyerap kekuatan bintang-bintang di luar angkasa sehingga dapat ditempa oleh petir sembilan langit dan pada akhirnya terlahir kembali sebagai manusia. Pada titik ini, Raja Iblis mengerutkan alisnya dan menggeram, Kenshin si brengsek itu lagi. Mutiara ilahi Neptunus, platform sembilan surga. Seribu tahun yang lalu, ketika saya berada di puncak, saya juga menjelajahi platform sembilan surga. Namun, sebelum saya bisa naik ke altar, saya terluka parah oleh petir ilahi dari sembilan langit. Saat itu, saya juga tidak menemukan mutiara ilahi Neptunus di altar. Komandan Iblis Darnait menjelaskan dengan tergesa-gesa, Yang mulia, Kenshin menempatkan mutiara ilahi Neptunus setelah Anda ditekan. Kaisar Iblis mengerutkan alisnya, niat membunuh yang dingin dan kebencian berkilat di matanya. Namun, dia menahan amarahnya dan bertanya dengan suara yang dalam, apa yang terjadi setelah itu? Apakah mutiara ilahi Neptunus masih ada di platform sembilan surga? Jelas, itu hilang. Demon Commander Darnait menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia berkata dengan tegas, Sepuluh tahun yang lalu, saya pergi untuk menjelajahi platform sembilan surga. Saya tidak berani mendekatinya, jadi saya diam-diam mengamatinya untuk waktu yang lama sebelum memastikan bahwa mutiara ilahi Neptunus telah menghilang. Saya menghabiskan sembilan tahun lagi untuk mencari informasi dan menemukan alasannya beberapa bulan yang lalu. Akhirnya, saya sampai pada suatu kesimpulan. Dua puluh tahun yang lalu, seorang ahli misterius berhasil mencapai platform sembilan surga sendirian dan mengambil mutiara ilahi Neptunus. Setelah itu, ahli misterius itu kembali ke Central Plane dan menghilang dengan Neptunean Divine Pearl. Raja Iblis mengernyit bingung saat mendengar itu. Dream Demon tidak bisa tidak dipenuhi dengan keraguan juga. Dia bertanya, Komandan Iblis hebat, apakah ini hasil yang kamu bicarakan? Jika kami tidak dapat menemukan mutiara ilahi Neptunus, kami tetap tidak dapat menyingkirkan kutukan garis keturunan. Demon Commander Darnight tetap sedingin es. Tubuhnya sekoko batu saat dia mengeram, setelah penyelidikan dan analisis yang tak terhitung jumlahnya, aku akhirnya memastikan satu hal. Setelah kembali ke Central Plane, sangat mungkin ahli misterius itu menempatkan mutiara ilahi Neptunus di tubuh keajaiban. Selama kita menemukan wanita itu, kita akan bisa mendapatkan mutiara ilahi Neptunus dan menggunakannya untuk diri kita sendiri. Raja Iblis segera menyipitkan matanya. Api ungu berkedip di matanya saat dia mencibir sinis, Huff, apakah ahli misterius itu ingin Dewi Yawguang terlahir kembali di tubuh lain? 20 tahun yang lalu, keajaiban, di Central Plane, jangkauan pencarian kami telah sangat berkurang. Tidak akan sulit menemukan wanita itu. Komandan Iblis hebat, apakah Anda sudah menemukan siapa ahli misterius itu? Demon Commander Darnight menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku pernah mencurigai seseorang, tetapi aku tidak dapat memastikannya. Lagi pula, orang itu belum muncul selama lebih dari 200 tahun. Raja Iblis mengangkat alis dan bertanya dengan tegas, apakah kamu berbicara tentang Patriark dari Perkebunan Raja? Ya, Komandan Iblis Darnight mengangguk. Raja Iblis mengulurkan tangannya dan menggenggam tongkat Dewa Iblis. Dia mencibir, Patriark dari Monark Isted telah menghilang selama lebih dari 200 tahun. Sangat mungkin dia telah meninggalkan Profound Sky Continent. Akibatnya, saya datang ke Central Plane kali ini dengan tongkat Dewa Iblis leluhur pendiri. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk memandikan Central Plane dengan darah dan menciptakan bencana yang menghancurkan bumi di sana. Saya akan mengajari mereka pelajaran yang tak terlupakan. Saya harus mendapatkan garis keturunan Kenshin Jitiansing. Dan Mutiara Ilahi Neptunus, itu juga milikku. Tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitan ras kita. Saat dia berbicara, tubuh Raja Iblis memancarkan aura dominan yang tak berbentuk. Dream Demon sangat bersemangat dan hendak memujinya. Namun, suara Demon Commander Darnight dingin dan tanpa emosi saat dia berkata, Yang Mulia, saya khawatir ini tidak pantas. Mohon pertimbangkan kembali. Saya datang menemui Yang Mulia hari ini tidak hanya untuk melaporkan berita tentang Dewi Yau Guang, tetapi juga untuk melaporkan berita kedua. Apa itu? Raja Iblis segera mengerutkan kening dan menarik kembali aura dominannya. Komandan Iblis Darnight buru-buru melaporkan, Lima hari yang lalu, miliaran lebah netherworld di bawah kendaliku mengirimiku berita aneh. Saya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan mengeluarkan panji sepuluh ribu jiwa. Saya menggunakan teknik rahasia untuk menyimpulkan langit dan menyelidiki pergerakan di puncak benua. Saya benar-benar mendeteksi aura ahli itu. Dia tampaknya telah kembali ke benua langit yang mendalam. Demon Commander Darnight adalah pemimpin dari enam komandan Iblis besar dan ahli yang paling dihargai oleh Kaisar Iblis Kuno. Dia bertugas mengumpulkan informasi dan menyelidiki petunjuk legenda kuno. Dia mengendalikan mata dan telinga seluruh Demon Rache. Dia memelihara miliaran lebah akhirat yang misterius dan menyebarkannya ke setiap sudut benua langit yang mendalam. Mereka dapat memantau pergerakan seluruh benua dan mengumpulkan informasi tentang ras dan kekuatan utama. Selain itu, dia juga memiliki harta karun kuno, panji sepuluh ribu jiwa. Itu bisa menyimpulkan langit dan memprediksi masa depan. Itu juga bisa melacak aura ahli dan benda suci dari kejauhan. Raja Iblis dan Iblis mimpi mempercayai kata-katanya tanpa keraguan. Ekspresi mereka berubah di tempat. Dia kembali. Terima kasih telah menonton!